Selamat malam Jemaat Tuhan, malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Seorang ayah Kristian yang masih muda menjalankan perannya sebagai orang tua secara serius. Ketika putranya masih bayi, ia melindunginya. Saat putranya semakin besar, sang ayah bermain bola dengannya, memberikan dorongan dan berusaha mengajarkan tentang Allah dan kehidupan kepadanya. Tetapi ketika remaja, anak laki-laki itu membuat jarak dan dengan cepat meninggalkannya untuk menikmati kebebasan. Seperti anak yang hilang dalam Lukas 15, ia menolak nilai-nilai yang diajarkan ayahnya. Ia membuat keputusan bodoh dan terlibat dalam masalah. Ayahnya sangat kecewa tetapi selalu sabar terhadapnya. Tak peduli apapun yang telah ia lakukan, katanya, ia tetap anak saya. Saya tidak akan pernah berhenti mengasihinya. Ia akan selalu diterima di rumah saya. Hari penuh sukacita itu akhirnya tiba ketika ayah dan anak dipersatukan kembali. Orang-orang pada zaman Hosea mengikuti pola yang serupa. Meskipun Allah telah menyelamatkan mereka dari Mesir dan memelihara mereka, mereka menolaknya. Mereka menghina namanya dengan menyembah ilah-ilah orang kanaan. Akan tetapi Allah tetap mengasihi mereka dan merindukan mereka untuk kembali. Apakah Anda merasa takut telah menyimpang terlalu jauh dari Allah untuk dapat dipulihkan? Dia yang menyelamatkan dan memelihara Anda, rindu agar Anda kembali. Tangannya terbuka dalam pengampunan dan penerimaan. Dia tidak akan pernah membuang Anda. Betapa gembiranya kita akan kasih Bapak. Sungguh besar setiamu Kau nyatakan bagiku Kau Bapak yang selalu mengerti Isi hatiku Kemuliaanmu kau janjikan Aku tetap percaya Kau percaya Janjimu wajahim Terukir dalam kehidupanku Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Hanya kau sekalanya bagiku Ku percaya Ku percaya Janjimu wajahim Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku percaya Janjimu wajahim Terukir dalam kehidupanku Ku berserah Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku berserah di dalam kekuatanmu Hanya kau sekalanya bagiku Ku percaya Janjimu wajahim Janjimu wajahim Janjimu wajahim Terukir dalam kehidupanku Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku percaya Ku percaya Ku percaya Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Roma 8 ayat 31 sampai 35 dan 37 Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi yang telah bangkit yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita Bapak Surgawi, kami bersyukur atas kasih karuniamu yang tak terukur yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib Firmanmu meyakinkan kami bahwa jika engkau di pihak kami, siapakah yang akan melawan kami? Kami mengakui kerapuhan dan ketidakmampuan kami dalam menghadapi tantangan hidup Namun kami percaya bahwa engkau senantiasa menyertai dan menopang kami Engkau lah Allah yang membenarkan kami, siapakah yang akan menghukum kami? Di dalam Kristus kami telah ditebus dan dibebaskan dari segala kuasa dosa dan maut Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat memisahkan kami dari kasihmu yang besar Malam ini kami beristirahat dalam pelukan kasihmu Kiranya roh kudusmu senantiasa membimbing dan menjaga kami sepanjang malam Berilah kami kekuatan untuk menghadapi hari esok dengan iman dan pengharapan yang teguh di dalam Kristus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Hanya kau sekalanya bagiku Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku percaya Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku berserah di dalam kekuatanmu Hanya kau sekalanya bagiku Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku percaya Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku Terima kasih.